KPU RI bersikuku melarang mantan koruptor maju dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Meskipun aturan tidak tercantum di dalam revisi Undang-Undang Pilkada, aturan tersebut akan dimuat dalam peraturan KPU. Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Pramono Ubaid Tantowi, mengatakan pihaknya masih terus berjuang agar mantan narapidana korupsi tidak bisa mencalonkan diri pada Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang. Sebab di dalam rev PKPU tentang pencalonan di Pilkada masih menuangkan aturan larangan bagi napi koruptor mencalonkan diri pada Pilkada 2020. Selain napi koruptor, akan ada juga jugalan bagi calon ex-bandar narkoba dan ex-plecehan seksual. Pramono Ubaid menjelaskan pihaknya telah mendapatkan catatan dan masukan dari pemerintah serta DPR RI. Selain itu, pihaknya akan menempuh tiga jalan untuk mengadopsi aturan tentang napi koruptor dalam regulasi. Jalan pertama ada dorongan revisi Undang-Undang Pilkada. Kedua, pengajuan sidang uji material yang dilakukan oleh LSM seperti ICW dan Perludam. Dan ketiga, mengatur ini semua untuk masuk dalam PKPU. Pada prinsipnya, KPU masih akan terus menuangkan kegasan ini di dalam peraturan KPU. Mudah-mudahan minggu depan ini sudah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sehingga dalam waktu dekat, mungkin minggu depannya lagi, itu sudah bisa diundangkan sehingga bisa menjadi pedoman bagi teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota untuk melaksanakan tahapan pencalonan di Pilkada, kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Yang ex-terpidana narkoba? Ya itu salah satu, termasuk mantan napi koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual.